Mas kalau penghasilan kamu seperti ini terus rasanya aku enggak kuat Mas Romlah menarik nafas dalam-dalam untuk sedikit melonggarkan sesak dalam dadanya ya mau bagaimana lagi bu gajiku cuma segitu dipotong hutang warung di pabrik ya sisa segitu Ma'il usap wajahnya Hai aku enggak minta yang neko-neko lho Mas cuma cukup untuk kebutuhan hidup kita saja hanya itu Mas aku enggak minta galung cincin atau kiwang aku enggak minta kau salinin aku tiap bulan aku enggak minta apapun untuk diriku sendiri aku cuma memohon kamu bisa memenuhi tanggung jawabmu sebagai suami untuk menafkahi keluargamu namun itu saja kamu sepertinya tak mampu Romlah menengus kesal hanya itu yang aku mampu bu hanya itu yang bisa aku berikan dari usahaku apa kamu mau aku merampok sudah sih tolong hargai lelahku uang gajimu ini bikin aku stres ngaturnya Mas lama-lama bisa gila aku kalau begini terus Hai jadi kamu maunya apa bu kalau kamu memang tak sanggup lebih baik jerekan aku mas kalau memang menikah denganku kamu enggak bahagia aku akan lepaskan kamu Ma'il lalu pergi meninggalkan Romlah yang menangis Romlah berjalan menyusuri jalan dekatnya bulat untuk mencari kerja dan lalu ia siap berpisah dengan Ma'il lelaki lemah yang tak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari itu ia akan buktikan bahwa saya lebih baik sendiri berjuang dan mandiri daripada punya suami hanya menambah beban hati dan pikirannya Romlah seorang wanita berhijab mengendalai motor dan mengenakan jaket ojek online menyapa Romlah Hai Wati Hai Hai hei tambah gemuk aja dimana sekarang kamu ngojek online Iya eh ke rumahku yuk kita ngobrol di rumah sudah lama kita nggak ngerumpiakan ajak Wati akhirnya Romlah ikut Wati ke rumahnya ia memang butuh teman untuk curhat karena keluarga keluarga dan saudara Romlah jauh dan Romlah jarang mau curhat pada keluarganya Hai duduk dulu sebentar aku kasih makan suamiku dulu ya eh mau minum apa masih suka kopi hitam kan nggak usah repot-repot Romlah tersenyum rumah Wati hanya kontrakan petak kamar dan ruang tamu hanya dibatasi oleh hardeng dan lemari baju hingga Romlah bisa melihat lelaki kurus terbaring di kasur menyambut Wati datang iya aku ketemu temanku Romlah temen dulu waktu masih SMP Wati mencium tangan suaminya aku lagi malas masak iya nanti aku pesan deh kalau lagi mood masak Wati tersenyum lalu memapa suaminya agar dapat duduk untuk ia suapi Romlah melihat pemandangan itu tertekun tak mampu berpaling bahkan bergedip pun ia tak mampu setelah Wati selesai menyuhapi suaminya Romlah mengajak Wati keluar kamar Wati aku mau curhat ada apa ini sepertinya serius Wati tersenyum tolong beritahu bagaimana kamu bisa tabah mengurusi suamimu Wati mengalah nafas dalam-dalam karena dia adalah lelaki yang menikahiku secara rasa karena dia adalah lelaki yang aku pilih sendiri sebagai imam dalam rumah tanggaku karena dia adalah suamiku dan surgaku ada badannya tapi tapi wanita itu adalah tulang rusuk laki-laki bukan tulang punggung aku gak peduli dengan semua itu yang aku tahu lelaki yang terbaring sakit karena kecelakaan itu adalah suamiku lelaki yang aku cintai dan sangat aku sayangi karena itu apapun aku rela lakukan demi untuknya tak ada penyesalan sedikitpun dalam hatiku berkorban untuk suamiku Romlah terlihat meneteskan air mata mendengar penjelasan Wati hei kenapa kamu nangis Wati gerut gandai aku meminta perceraian pada suamiku karena ia tak mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari kami lirih Romlah menjawab Astaghfirullah pikirkan kembali Romlah pikirkan kembali bercerai itu memang diperbolehkan tapi bercerai karena materi Wati gelengkan kepala apa yang harus aku lakukan Romlah usap air matanya bersabarlah tetap semangati suami dengan cinta dengan kasih jangan dengan omelan atau sindiran bersabarlah kuatkan hati dan jangan pernah menyerah terus memohon pada Allah Insya Allah pernikahan kalian akan dijaga dari perpisahan Romlah mengangguk memahami semua ucapan temannya itu sesampainya di rumah Romlah langsung menuju warung untuk membeli perasatan lauk ia segera masak untuk suaminya Assalamualaikum Ma'il masuk ke dalam rumah Wa'alaikumsalam Romlah mencium tangan Ma'il lalu tanpa bisa ditahan Romlah menangis Maafkan aku mas Maafkan aku enggak bu enggak aku yang minta maaf enggak bisa membuat wanita yang aku cintai bahagia aku malah membuat kamu larut dalam kesusahan karena ketidakmampuanku Ma'il peluk Romlah enggak mas ada satu nikmat yang tak pernah aku syukuri dan baru aku sadari nikmat bersama orang yang paling kita cintai harusnya itu cukup untuk melebur kekurangan kita dalam materi terimakasih bu terimakasih untuk ini aku berjanji akan berjuang lebih keras lagi besok aku akan daftar ojek online supaya penghasilanku bertambah Ma'il tersenyum aku juga mau jualan mas jualan kecil-kecil aja jual es teh sama gorengan untuk membantu kamu Romlah usap air matanya Alhamdulillah terimakasih Ya Allah Ma'il kecup kening istrinya terimakasih 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 terimakasih